Halo pemirsa, GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Peluroti. Bertemu lagi bersama saya, Bilky Isabilla dalam program Kominfo Yusru. Inilah Kominfo Yusru selengkapnya. Pemirsa Presiden Joko Widodo di depan para pengusaha Tiongkok menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden juga meminta agar investor untuk tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan bisnis bersama kamar dagang Indonesia di Tiongkok dan sejumlah pengusaha Tiongkok di Sangrila Hotel Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok, pada Jumat 28 Juli 2023, Presiden Joko Widodo mendekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi tetap stabil dan berjalan baik. Presiden meminta agar para investor tidak ragu untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia, baik mengenai pembebasan tanah dan juga mengenai Presiden. Hingga saat ini sejumlah investor dari Tiongkok telah menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu, Presiden turut menyampaikan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan oleh Indonesia, dibulai dari ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Prioritas yang ingin kami kerjakan untuk investasi sekarang ini adalah yang pertama di ekosistem kendaraan listrik. ekosistem EV yang ingin kita bangun baik dari mulai bahan bakunya sampai EV baterai sampai nanti di kendaraan listrik. Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan. Tidak hanya itu, Presiden juga mendorong para investor dari Tiongkok untuk turut serta menanamkan investasinya di Indonesia pada sektor energi baru terbarukan. Hal tersebut dikarenakan, pengelolaan energi terbarukan di Indonesia terbilang baik dan penjualan produknya bisa berada di posisi premium. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang memfokuskan edukasi kepada para pemilih pemula agar mereka bisa lebih memahami makna pemilihan umum yang damai menjelang pemilu serentak pada tahun 2024. Dengan upaya edukasi tersebut diharapkan dapat menciptakan kultur baru bagi politik di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Fokus mengedukasi kepada para pemilih pemula agar bisa memahami lebih baik makna pemilihan umum yang damai menjelang pemilu serentak di tahun 2024. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengatakan edukasi politik yang positif tersebut diperlukan oleh generasi Z yang menjadi pemilih pemula agar mereka mendapatkan pemahaman yang benar di tengah banjir arus informasi di media sosial dan platform digital. Edukasi politik dari sisi pemerintah untuk memberikan sisi netral kepada para pemilih pemula menjadi penting karena saat ini generasi Z bisa mendapatkan banyak pandangan mengenai isu politik lewat berbagai konten media sosial yang dipublikasikan tanpa ada patasan yang jelas. Untuk itu, Nezar menilai diputuhkan peran Kemenkom Info untuk memberikan edukasi politik yang benar. Dalam narasi pemilu damai yang diusung oleh pemerintah di pemilu 2024, Kemenkom Info ingin pemilih pemula tidak terjebak dengan narasi politik yang memiliki muatan memecah belah ataupun berisi ujaran kebencian. Dengan edukasi kepada para pemilih pemula, pemilu 2024 diharapkan dapat menciptakan kultur baru bagi politik Indonesia. Generasi muda yang menjadi pemilih pemula disiapkan untuk aktif berpartisipasi tanpa perlu terseret informasi yang bisa memecah belah bangsa. Sementara itu, pemirsa pengurus Dewan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika atau ASKOMSI periode 2023 hingga 2025 resmi dikukuhkan. Ketua terpilih ASKOMSI Muhammad Faisal pada sambutannya menyatakan dukungan dan komitmennya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital. Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia, ASKOMSI Muhammad Faisal usai dilantik sebagai Ketua ASKOMSI periode 2023-2025 di Grand Ballroom di Expo Convention Center and Theater Kemayoran, Jakarta. Pada kabus 27 Juli 2023 menyebutkan, ASKOMSI kedepannya akan meningkatkan pelayanan digitalisasi di setiap instansi daerah yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Faisal juga menyebutkan melihat dari beberapa contoh pelayanan yang ada di masyarakat saat ini dan tuntutan layanan yang cepat, ia mengimbau kepada instansi pemerintah daerah untuk memberikan respon yang cepat terhadap masyarakat dari segi pelayanan. Sehingga pelayanan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pemerintah digitalisasi bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan cepat, tepat, apapun kaget itu, bukan berarti laptopnya gagah semua kejabatnya pelayanannya, enggak, kan bukan yang itu. Ini yang pelan-pelan lah kita memberikan, sehingga kita tidak silau lah. Karena kalau bicara IT kan, wah berapa duit aja, enggak akan pernah cukup update-nya cepat, kalau kita ngikutin itu enggak, enggak selesai-selesai. Jadi jangan terlalu silau dengan itu. Mari kita pikirkan bagaimana digitalisasi ini bisa membantu mempercepat proses pelayanan pemerintah, kemudian bisa disini mati pelayanan pabriknya lebih bagus. Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi dan koordinasi bagi seluruh Diskom Info di Indonesia, terbasuk Diskom Info Tiga Provinsi dan Kabupaten Kota. Kedepannya, Askom Siberkomitmen akan mensinergikan program-program kerja nasional dan memperjuangkan aspirasi daerah ke pemerintah pusat. Dengan demikian, baka akan membantu mewujudkan keseimbangan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah, di tanah air, dan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Kepresidenan Jakarta, Menteri PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp138,39 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah agenda prioritas nasional. Infrastruktur masih menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran pemerintah tahun 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono menyampaikan, Pagu anggaran tahun 2024 mendatang mencapai Rp138,39 triliun. Pelaksanaan anggaran 2024 diantaranya untuk membangun infrastruktur dasar Ibu Kota Negara Nusantara dan fasilitas di empat provinsi baru di Papua. Hari ini diputuskan Rp138,39. Untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur prioritas pasar-pasar yang beliau kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar, ada inovasi 22 stadion. Terkait dengan pembangunan di IKN, Kementerian PUPR memfokuskan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, yakni diantaranya bandara VVIP, khususnya untuk fasilitas airstrip, taksi, dan runway. Sementara untuk pembangunan terminal di bandara VVIP IKN tersebut akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Menteri Basuki juga menambahkan, untuk pembangunan proyek infrastruktur prioritas di tahun 2024 difokuskan pada daerah otonom baru di Papua, yakni Nabire, Wamena, Sorong, dan Merauke. Adapun pembangunan itu terdiri dari kompleks perkantoran gubernur, akses jalan dari bandara ke kantor gubernur, perumahan ASN, serta fasilitas air bersih. Pagu anggaran Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur di 4 DOB di Papua itu adalah 3 triliun rupiah pada tahun 2023 dan 8 triliun rupiah pada tahun 2024, sehingga totalnya 11 triliun rupiah. Tidak ada 3 triliun yang tahun ini. Untuk semua, untuk 4 DOB. Iya, karena programnya ada 11 triliun, tahun ini karena sudah pertengahan 3 triliun, tahun depan 8 triliun. Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.